oke silahkan hahaha terlalu gembira ada Paul Gilbert cuma belum di bedong nih iya nih jadi agak offside gak offside oke ini ada bang Nui dan ini adalah owner dari tempat ini ada bos nih ya kan tangannya gini asik asik gitar sungguh gitar sungguh nah gua mau ada sedikit kita mau bahas sesuatu ya apa tuh? tentang tentang pergitaran asik toko musik nah pertama kita ngobrol sama musisi dulu ya kita kan pedagang nih ini musisi nih dan ini pedaging hahaha ini sih gua bingung antara musisi antara musisi atau stand up stand up iya gak tau lah gak jelas sih dia sih dan ini ada pemain bass yang kita import langsung gila dia tepal ya tepal kongu 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 oke mungkin kita coba tanya dulu sama musisi ya alesan lo suka nongkrong di tempat-tempat toko-toko musik gitu lu kan termasuk akrab dia men si bang Nui ini termasuk cukup akrab musisi yang cukup akrab sama pedagang-pedagang kayak gua sama bang Aji apa yang yang alesan lo gitu pengen berbaur sama kita kita kan kan ngelowak nih hmm ya gak lah alesan pertama karena memang sebelum ini ya gua berteman berkawan kayak doya nongkrong lo ya doya nongkrong gue doya nongkrong sampe akhirnya dia punya usahakinya ada fashion di bisnis oke dan hobi yang dia suka ya bisnis bisnis jual beli harap musik hobinya main musik bener dong kalo ini konsumen itu loh mie ayam biarannya itu mie ayam konsumen mie ayam konsumen abu gue sih sebenernya hahaha ya alasannya karena memang nyaman satu yang kedua gua bisa bisa tau karakter gitar-gitar yang ya mungkin gua gua kepikiran untuk beli atau gua akan beli jadi setelah gua cobain nih kayaknya gua enak main ini tapi lu gak cocok cuman ini gua enak maksudnya kayak gitu gua enak main megangnya gitu jadi someday itu masuk di wishlist gua gitu kayaknya gua harus punya di gitar gitu tapi gua harus punya sama si A sama si D entah dari lu entah dari dia misalnya kayak kayak biasa lah gitu ngabarin nih bagus nih cuman lu buru-buru kan nih jualnya kalo buru-buru ya jual aja lah lepas aja kan biar orang lain kayak gitu kayak Aji juga sama dpng kalo dpng enggak enggak bayar-bayar emang ada ya? ada sih temen gua juga gitu parah parah siapa bang? gua gak mau bahas apa ini gua kan gak pasti itu kan itu kan pikiran gua gua kan gak tau apa dibalik itu yang bisa aja gua juga gak tau loh apa ada yang dp ya kan bisa aja kalo gua kan gak mau kayak gitu gua gak mau dp dulu tiba-tiba pelunasannya tahun berikutnya kan gua gak mau gua sih gak pernah dapet sih tapi gua juga sama sih baru sekali baru sekali gua waktu itu kan tapi suka duka pedagang ya bang ya sebenernya suka dukanya cuman ya lu harus berani aja duka terus kan kalo kita aduh takut kita lawan nih gak enak nih iya kita cancel buang enak segala macem yaudahlah kita harus beraniin diri jadi kapa kagak kan gitu jadi jadi enggak enggak kalo kayak gua kan misalkan kayak gini kan misalkan kayak gini berapa Ji nih sama gua bisa gak nih tempo gua nih gua dapet duit nih bulan sekian bisa gak Ji bisa aja kelamaan gak kelamaan sih kan biasanya lu bilang kayak gitu yaudah Ji kasih aja sama orang lain sama juga kayak lu misalkan berapa nih sekian wah duit gua ada nih bulan sekian nih bang Freddy lu mungkin nih gapapa kalo buat lu tapi kelamaan am ini kan lu jual aja buat orang lain enggak tapi enggak cuman pertanyaannya emang tapi ada ya customer-customer kayak gitu ada ya untuk bang Tajini sebagai pedagang ada ya customer seperti itu iya bang boleh bayar tempo kak tempo gimana? tempo bayar tempo kaget hahaha ya makanya kayak gitu karena memang kalo gue nongkrong di temen-temen kayak kalian ya karena gue suka nongkrong satu lu anak nongkrong banget ya iya terus gue ya kayak gitu gue pengen akamsi 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 kayak pengen pengen nyobain gitar yang belum pernah gue mainin aja kayak gitu kan ada privilege nya ada disitu kan iya maksudnya tapi kalo dari kalian wah yang ini gak boleh di mainin dong tetep gue mainin sih sebenernya hahaha nah sekarang bang Bintang bang Bintang lu itu stand up comedian siapa yang gak kenal sama bang Bintang? banyak centang biru centang biru dari ini kita semua centang biru dia doang iya gua belum ya susah loh centang biru bang kenapa sih lu masih pengen main gitar? pertanyaannya kenapa lu masih pengen main gitar? kan emang ada duitnya di gitar buat lu kalo bang Nui kan jelas ya iya jelas buat hobi lu stand up comedy udah ada duit lu mau rebut lahan-lahan ini nih bang Nui kan main gitar gua gak dapet duit cuma dapet produk doang biasanya ada efek lah, ada senar lah, ada strap ada cash gitu jadi kabel yang gak tau duitnya gak ada sih memang tapi ya produknya dapet gratis iya produknya dapet, gitarnya juga ada endorse mahal loh jadi kalo duit gua dari stand up, kalo barang-barang dari main gitar aja gitu dan alasan lu masih pengen main gitar apa tuh bang? kayaknya itu masih ini deh kayak belas dendam deh dulu kan gua kayak pengen punya gitar apa pengen tapi gak kesampean terus kadang-kadang pas udah punya gitar atau bisa punya channel apa gitu kayak gua bisa megang langsung gitu gitu ngeliat langsung seperti apa sih rasanya gitu gitu tapi kalo untuk punya gitar banyak ya pengen cuman kadang-kadang kayaknya udah bukan disini lagi jiwa gua cuma udah gitar lu ada berapa ya? ada 2 vendor ada bang? ada 200 200 gak ada emang gak sih cuman beberapa apa sih? vendornya ada atau doang mungkin bang haji mau nawar vendor ya bang bintang boleh itu gitar gua naksinya dari 2002 2002 gak amir kan standar punya temen terus dia udah hijrah 2018 gua tau dia hijrah langsung gua tawar gua bayarin gitu murah jadi dapetnya murah? cukup murah? iya cukup lah sepertiganya kalo ya sekarang sepertiganya berarti kita tawar sepertuanya tapi waktu itu kondisinya agak-agak banyak potensialnya gak bisa diputar gitu-gitu sih emang dia udah berhenti lama berhenti lama main gitar udah saya tau dia udah gak main gitar terus mau ditawar emang penaksir cakep tuh kalo kayak gitu tuh biasanya nge-hijrah-hijrah cuma sekarang jarang jarang nge-hijrah sekarang tuh gimana caranya nyari orang hijrah ya? nah itu dia banyak yang butuh suaranya banyak yang butuh bang haji sebagai pedagang apa sih yang lo tawarin terhadap pembeli-pembeli seperti bang dui misalnya apaan yang gua tawarin maksudnya kelebihan apa sih sampai orang harus beli di tempat gua misalnya bang bintang mau beli apa alasan apa tuh tempat lu tempat dia dong ya tempat dia tempat gua juga gitu apa kalo gua sih harga masuk gua lepas deh kalo gua gitu gua gak nahan bang ini bang bang berapa bang yaudah deh gak apape berarti harga tetep sangat pesawat ya kemarin kan gua sebenernya bikin ini juga tempat karena temen-temen yang pandemi kemarin tuh bang emang bikin toko ntar gua bisa nitip barang gitu oke pake banyak sisa-sisa tuh di belakang tuh gitar-gitar apa? perjuangan kebuatan arak terus mereknya stek stek dulu lajim stek ya stek ya itu apa yang bangsa gope-gopean gitu dah oh lu jual juga kayak gitu? gua dititipin lah diamanahi nanggung aja kan kemarin kan pandemi tuh pada jual-jualin tuh barang terus begitu merekode ngamen lagi gua bayar lagi bang gitu cuman repotnya kan lu toh sendiri kalo kita lagi ngangkatin barang tuh gak gak laku-laku kan sampe istilah kata sampe anniversary tuh gitar belum februari kita angkat februari belum laku-laku februari tahun depan itu tekor itu ya kan cuman karena beruntungnya harganya murah oke jadi perlu dijelasin sedikit nih kita sebagai pedagang gitar ya bang ya kayak gua sama bang Aji gini nih gua sebagai pedagang gitar itu jarang kayak merasa kayak gua menganggap bang Aji itu kompetitor kayaknya hampir gak ada ya kita pedagang gitar kenapa ya bang ya? pertanyaannya yang gua kenapa sih bang? karena semua saling membantu iya gak maksudnya iya iya gitu kita sama-sama saling bantu kadang kita juga ya beli disini beli disini kita gak ada pernah masalah alesannya apa ya? beda sama pedagang-pedagang karena karena kita dulu kan kalo ke toko musik tuh masuknya ketemu sales tuh pake target kalo kita gak pake target buka jam berapa juga ketemu temen juga gak ada target juga nah gitu kalo udah ada tekanan tuh biasanya udah mulai gontok-gontokan tuh iya gua cuma selalu berpikir gini sih gua cuma selalu berpikir gini sih apalagi kita pedagang gitar bekas ya kita itu berangkatnya dari anak band bener gak sih? bener bener gak sih? iya playability gitu-gitu lah kalo kita berangkat dari anak band dan jadi tukang gitar jadinya kayaknya rasa-rasa apalagi lu service juga lagi iya kayaknya maksudnya rasa-rasa refret gak refret? refret? iya refret cape ya refret gua bisa tapi cape banget refret gua harusnya iya gitu ya iya karena kita berangkat dari dulu anak band juga musisi juga jadi kayaknya lebih respect ya kayaknya maksudnya pedagang ini kadang kita support ya justru banyak kita support ya bener bener support sama temen-temen yang tadinya gak bisa beli gitar aduh gak apa lah udah kasih segini nah kalo toko lain kan mungkin jaman dulu kita nih waktu ke toko musik harganya udah last tuh harga patent paling kasih diskon berapa tuh itu pun kalo artis kan seleb-seleb sorry kalo artis sama seleb kan beda gak tau aja gua gak tau sih bahasa itu ya yang penting sebenernya kalo gua sih ngeliatnya kenapa gua main sama kalian gua mampir-mampir ke toko musik disini ya telah bersuh musik atau ke tempat lu bong-bong gitu kan dan temen kita yang satu lagi juga agam kalau misalnya ke semua siu ya gua karena gue pengen ini aja sih bukan karena pengen beli gitarnya juga silaturami ya tapi karena gue pengen main sih maksudnya kayak kesini juga kan kalo lu main aja disini gua main aja udah kalo kesini nyari adem aja iya nyari adem tapi prinsip gua gitu lu gak usah beli gak apa-apa yang penting gua ngopi dulu ya kan tapi abis ini gua gak suruh beli kalo senang aja ngopi aja dong kalo di tempat gua gak gitu bang kenapa itu? harus beli harus beli Cina banget ya ada untung ruginya ada untung ruginya lu yang tempat gua pulang harus buat tentengan kalo lu gak bawa mendingan gak usah main anjing gua gak seperti itu gak seperti itu tapi asik sih gua kenal sama Freddy sama temen-temen seller lain nih ada beberapa lah di Bekasi gua tetep beberapa orang emang semuanya kompak gitu kayak harga berapa bang enaknya jual segini aja deh gua jual segini yaudah barengan gitu harganya kompak gitu maksud gua kompaknya itu beda loh kayak kayak gua nih apalagi gua ya gua selalu misalnya mampir ke toko musik gua beli di toko musik itu kayak kemaren gua ke semua siu gua beli Fred gapapa ya gua tag ya gapapa iya gapapa ga masalah emang apa salahnya misalnya lu ke tempat gua lu beli barang dari gua gua foto lu untuk beli emang salahnya apa ya ga ada ga masalahnya iya kadang-kadang kan ada seller-seller lain yang jangan di foto dong jangan di foto dong supaya ga tau gua ngambil barang dari misalnya siapa itu hahaha ga kita ga sebut merek pasti ada aja lah sebenernya iya ada peraturannya lagi kemditan kompak semua masa ga ada yang nganggil lagi itu sih ya kan nah ini kan di contoh ini kan lagi contohin kalau di stand up gimana tuh bang apa tuh kayak gitu ga saling mendukung ga mendukung karena emang pasarnya masing-masing pasarnya masing-masing misalnya kayak ada misalnya kayak anak kampus nih kebaling dia akan jadinya si A, si B, si C jadi ga bakal ga bakal saling gegel dan bahkan kadang-kadang misalnya ada misalnya ada misalnya ada dapet bang mau ga bang ada acara ini biar berapa sih ya no sorry gua kalo gitu ga bisa karena aku menuruskan harga pasar ini kalo yang dibawah itu si ini, ini, ini jadi gitu asik banget misalnya gua pun dapet dari misalnya ada siapa lu mau gantiin gua ga gimana bang ini gini ya udah gue jadi kayak memang dia apakah dia tidak bisa apakah dia mungkin termasuk kemurahan harganya jadi dia ngasih kayak bawahnya gitu oke itu asik banget masing-masing juga ya ya kadang-kadang misalnya gintang nih gua dapet tawaran nih di acara misalnya acara bang tapi gua ga berani nih misalnya jadi bukan materi gua ga masuk nih sama acara ini lu mau ga ngurang-ngurangnya umuran berapa yang nonton sekian-sekian gua pikir dulu kalo emang kira-kira gua sanggup gua ambil tapi kalo engga gua ga ambil iya 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 jadi kadang-kadang emang ini memang kalo setanap sebisa mungkin memang kita sama kayak dukung gitu juga kalo kita bisa pake pendatang gitar yang saling mendukung yang ga ada saling ga ada saling jaga lah lah kadang-kadang ah gua ga mau ah bang kalo tanya ada yang mau ga jam hari ini sekian ini gua ga bisa nih gua takut gua kasih orang aja gitu ini seba banget gua pengen ini aja nih siapa tau mereka mau gitu iya berarti bener ya malah bagi rejeki tuh iya seharusnya seperti itu ya seharusnya seperti itu ya kalo di band ada ga bang kasih kayak gua juga sama gua juga di band juga oh di band sama siapa? bukan di band-an oh di band maksudnya di per band-an per band-an iya gua juga di beberapa tahun kemarin waktu masih lancar lancar event ya sebelum pandemi ini kadang gua sama nanak juga sering ngasih referensi ke beberapa klien gitu kan emang kalian ga bosen 420 dulu? iya serius gua demi apa? gua aja nih solo gitu ya? ga 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 maksudnya ini ada loh band baru ini ada loh temen-temen kita juga bagus loh karyanya dan mereka juga banyak banyak yang dengerin kok gua yakin di kota kalian juga rame pasti mas aja kayak gitu ya kalo salah satu contohnya kalo 420 deket dengan CCTV misalkan oke kayak dulu waktu itu CCTV di Jakarta oke nih tapi luar kota gua tanya anak-anak kenapa? belum ada bang demandnya bukannya belum ada mungkin karena memang eh belum ada silaturahmi kesana ke orang iyo sana jadi gua menjebatani ya? iya gua sama anak-anak menjebatani gitu jadi misalkan kayak taruh lah gua berapa kali gitu dalam sebulan dua kali di kota yang sama kayaknya takutnya jenuh gitu kan iya pendengarnya atau gimana bukan yang menolak rezeki iya tapi biar menjaga tetap ada rasa kangennya mereka sama 420 gitu jadi kayak gantian lah lu coba nih bang coba CCTV misalkan iya ternyata bener ternyata oke gitu loh dan mereka juga punya eventnya kan apa sih namanya tuh kayak kayak tracking booknya juga gak cuma mereka ngundang 420 doang di tip eventnya ya iya iya wajar rame ternyata lu ngundang cuma 420 doang kan gak asik juga gitu iya ibaratnya mereka ngundang CCTV atau Daniel atau Jason Planti tetap rame gitu jadi jangan lu punya lain apa-apa delanya cuma lo pertain itu doang jangan loh berarti kita semua beranggapan duit itu bukan segalanya betul gak sih bukan tapi segalanya butuh duit bang segalanya butuh duit memang cinta tapi gua juga gitu gua kalo di dunia gigi gini nih jualan alat musik gua selalu bilang bang mau ambil barang wah coba lu tawarin bangbong pasti gua gitu kalo mau bangbong ke jubel asik tuh jubel asik jubel asik jubel asik jubel asik yang di Mampang ya kan dia juga suka kemari tuh main gitu ngopi segala macem gitu juga sama mas ada mau tawarin barang coba tawarin ke bangbong atau gak ke semua syudah gitu kita lempar-lemparan barang padahal kalo jaman dulu tuh gak ada banget kayak gitu iya jaman dulu ya karena memang dulu juga masih di IW maksudnya kayak kalian kan gua tau perjalanannya gitu maksudnya kurang lebihnya kayak Haji kayak Aga gitu tau banget perjalanannya dan memang gak segampang tiba-tiba wah lu buka toko gitu kan lu juga buka toko gak gitu kan tapi pasti dari satu gitar yang lain lu dapet jual lagi lu dapet gitar baru lagi lu jual lagi kan kayak gitu-gitu berarti ini siraman rohani juga ya ya iyalah karena ini gak banyak orang tau sebenernya orang tau aja cuma wah telas musik oh di Bogor toko nya ini oh bangbong toko nya ini kayak gitu-gitu bangbong bintang toko nya itu gak itu kalo ada orang ngawarin gitar nih udah bangbong aja tuh bukannya kayak gua gak mau gitar ini ah buka bukan gitu ya nah itu coba pertanyaan buat bangbong aja karena gini gua kadang kalo lagi kagak ada doku nih maksudnya kalo gua kan liat orang kalo bangbong tuh jago buat mainin bareng-bareng kayak squire gitu udah dari jaman dulu ya kita ketemu sama si Reinhardt juga gitu udah lah mainin squire aja gua sama bangbong mah gitu emang gua akuin jago banget jualan squire gitu kalo ada squire tuh tawarin yang lain aja deh karena di Bogor kan gua tau pasar gua gitu oh iya jadi memang pasarnya udah gua baca gitu kalo Bogor tuh yang laku apa sih iya kadang semua kadang-kadang toko musik ya bang ya secara gak langsung akan terbentuk ya pasarnya pasti kayak Bekasi kan kayak Bekasi ah jauh-jauh sini kan tawarin aja di Bekasi banyak emang ada bang ya kan aneh tuh ini jarang main masa iya bang berarti iya di jarang ada juga tapi kayak gitu karena kalo di Bekasi toko musiknya banyak-banyak ada MG ada mt musik ada di media ada gerang media bukan itu ada ruangan musik ada ada ruangan musik ada 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 ya bisa ada simponi ada simponi ada ada pekasi ada itu banyak-pekasi mah banyak gak bopong doang gak bener-bener kayaknya gua salah ngajak dia disini tapi topiknya bukan itu kalo di Bogor kan susah lu mau lempar kemana disini cari toko musiknya toko musik gede semua yang emang udah ada pricelistnya gitu lu gak bisa bang udah orang gitar second bisa yang sikit disini lagi kalo udah kepenuhan coba lu lempar ke Jakarta deh kalo anak Bekasi lempar ke Bekasi ada juga kan maksudnya oh toko ini terkenal sama jualan square toko B terkenal gitar lancip misalnya kayak VD oh kalo mau cari gitar lancip nih ke VD nih gitar-gitar Ibanez-Ibanez yang ini-ini selalu ada lama-lama terbentuk sih sebenernya sih makanya kadang ada yang tawarin bang mau bayarin ini gak coba ke toko ini aja kayaknya dia mainannya lebih kesini nih kalo gua yaudah square, fender gitu kan kalo usah ngaji apa aja diambil sama dia biasa gua ngapain dia bisa semuanya soalnya ini tangannya gaib lu gak usah jago-jago banget jurang luannya lu tawarin gua gua bayarin ada nih jual beli jurang dia mah tangannya bisa mainin sebuah gitar ya jurang ya tapi kalo di kalo di Bekasi persaingannya tuh yang gua kaget tuh anjing tokonya deket-deket banget gini kan ya kan bangbung aja ada dua kan gitu kan kamu jelasin bang Bintang bangbung kagak maksudnya gua gua juga kaget ini ada dua nih oke siapa nih awal-awalan gua gak tau kan ini Freddy per roli nih gua tanya gitu kan gua bang roli oh berarti beda nih itu gua cek gimana dua gua gak tau kan akhirnya udah kesini-sini gua mulai paham gitu terus gua cek lokasi oh ternyata deketan sama ini buketan sama ini mepet banget gitu kalo Bekasi tuh tapi gua liat solid ya tapi Bekasi termasuk solid sih dan kita masih sering nongkrong iya rt iya paling jauh lu doang sih selama gua ke Bekasi oh iya seperti gua karena apa mungkin lu jarang ke Bekasi jarang ke Bekasi cuman Bekasi termasuk solid sih anak-anak berdagang Bekasi pasti sebulan sekali nongkrong bareng gua Reinhardt Aga Aga biasanya kalo sebelum pandemi dulu pasti ada buka bersama nih sama Aga semua anak-anak Bekasi itu gak ada tuh disini gua juga Bekasi mau gak mau walaupun Jakarta karena gua lebih sering main di Bekasi kedubes Bekasi lu gak main ya kedubes Bekasi udah main 420 udah main udah main sembarangan dia kedubes Bekasi 420 udah main nih kedubes Bekasi brother ini eh tuh dia belum eh brother ini 420 brother band long bro 420 tuh band anak gang jih masa lu lupa gua dimana anak gang 420 main kameramen ini udah rubahannya aja oke jadi kesimpulan dari video ini berarti duit gak segalanya ya yang penting silaturahin nah silaturahin bener ya jadi kita punya background yang berbeda gua sama bang Aji ini pedagang cuman kita gak saling antol-tolannya paling kocel dikit oang paling cuman sendul-sendulan aja dan kalo bang Nui juga ngeband juga seperti itu ya ternyata sama sama eh gua emang ngopin juga gua ngopin duit gak penting ya penting main musik ya dan bang Nui juga begitu ya ya kalo emang rejeki gak kemana ya kalo emang kita kasih ke orang ya udah gak bakal iya berarti rezeki mereka ya iya rejeki mereka oke jadi teman-teman silaman rohani kali ini adalah duit bukan segalanya silaman rohaninya dong mungkin dong katakan pepatah-pepatah biar keren dong ini buat ending nih apaan kok agak kayak gitu kayak susu-supanya answer dokter mungkin ada kata-kata mutiara ya dari bang Nui dari Paul Gilbert dari Paul Gilbert mungkin Paul Gilbert kasih kata-kata mutiara penutup-penutup nih tentang tema kita hari ini biarpun kalian nganakin jangan pake narkoba asik mahal bener mahal kalo ditangkep kalo ditangkep kalo ditangkep gua cuman mau ucapin makasih nih buat teman-teman udah dateng ke sini ke warung gua yeay ya kalo sama ini sama ini makasih banget ya udah jadi back drop back state oke thank you thank you